yang belum masuk selamat datang teman-teman pada breakout room penghayat kepercayaan saya rasa saya patut memperkenalkan kembali narasumber narasumber yang akan saya wawancarai ya bu wawancarai atau kita bicara santai aja ya bu kita sharing aja oke sebelumnya ibu dianjeni ini pernah diundang oleh Yusi tahun lalu ya tahun lalu ya bu iya betul tahun lalu ibu dian ini merupakan ketua puan hayani dan ini sudah tahun keempat ya bu betul sebelumnya saya mau bertanya bu selain puan hayani ini ada berapa organisasi yang ada di Indonesia ini bu yang organisasi penghayat kepercayaan sih jadi Mbak Meta serta kawan-kawan semuanya selamat pagi shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hum swastiastu namo budaya salam kebajikan dan rahayu rahayu itu adalah salam dari penghayat kepercayaan ya yang ditanyakan Mbak Meta ada berapa organisasi secara nasional yang terdaftar di Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat itu hari ini ada 177 organisasi penghayat kepercayaan dan lembaga Wadapayung yang menaungi penghayat kepercayaan seluruh Indonesia itu organisasi induknya namanya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maesha Indonesia kemudian organisasi perempuan nasionalnya disebut dengan puan hayati atau perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maesha Indonesia dan organisasi pemudanya namanya Gemapakti generasi muda penghayat kepercayaan gitu Mbak Meta baik Ibu Dian kemudian mungkin teman-teman semua ini mungkin ada yang ada yang sudah kenal dengan pengangkat kepercayaan mungkin ada juga yang baru mengenal ya mungkin bisa dijelaskan dulu Bu apa alasan Ibu Dian mengikuti memilih untuk menjadi pengangkat kepercayaan kepercayaan alasan saya ya ini ya jadi kita tahu bahwa hampir seluruh manusia itu ketika lahir dia mengandut kepercayaan atau ajaran dari orang tua seperti saudara-saudara semuanya ketika orang tua kita beragama biasanya itu akan diturunkan kepada anaknya untuk mengikuti keyakinan tersebut tetapi bahwa kemudian semakin saya bertumbuh dewasa saya menyadari bahwa keyakinan yang diajarkan kepada orang tua saya kepada saya itu sangat berdampak pada kehidupan psikis mampu membangun kedamaian saya merasakannya itu bagaimana kemudian rumah itu bisa terasa damai dan saya mendapatkan berkat dari keyakinan pengayat kepercayaan itu kemudian selanjutnya adalah ada banyak kegiatan waktu saya masih muda ya untuk bisa mengikuti dan mendalami pengayat kepercayaan ini sehingga sampai hari ini itulah yang menyebabkan saya dan seluruh keluarga besar jadi yang menganut pengayat kepercayaan itu mulai dari ayah saya ibu saya dan sampai saya dan kemudian anak-anak saya jadi kami kesemuanya dari keluarga besar pengayat kepercayaan jadi mulai berasal dari keluarga secara turun-temurun ya Bu Dian? secara turun-temurun tetapi waktu sekolah saya boleh menambahkan ya waktu sekolah karena pada saat saya sekolah itu pendidikan kepercayaan belum ada belum ada aturan yang memberikan kebijakan bahwa anak-anak pengayat kepercayaan bisa mendapatkan pendidikan sesuai keyakinan kepercayaan yang dianut jadi waktu saya SD saya memilih salah satu dari enam agama saya memilih Muslim saya memilih Islam untuk pendidikan kepercayaan di dalam rapor kemudian SMP sampai saya lulus perguruan tinggi saya mengambil mata pelajaran Kristen tetapi di rumah saya melakukan peribadatan ritual dan menembah berdasarkan ajaran kepercayaan jadi kalau bicara soal Islam saya sedikit-sedikit paham kalau berbicara soal Kristen saya juga belajar tapi saya seorang pengayat kepercayaan itu yang terjadi sebelum tahun 2017 nah sejak munculnya Permendikbud nomor 27 tahun 2017 ya sampai sekarang ini anak-anak pengayat kepercayaan itu sudah mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka di semua sekolah karena saya sendiri juga mengajar di sebelah sekolah yang ada di Surabaya gitu Mbak Meta berarti tahun 2017 ini sudah bertambah berarti pendidikan pendidikan di sekolah terutama mulai SD SMP SMA hingga perguruan tinggi ketika anak-anak didek pengayat kepercayaan itu menginginkan pelajaran keyakinannya yaitu kepercayaan di sekolah mereka sudah bisa mengakses sudah sangat beda dengan waktu saya muda dulu waktu saya masih bersekolah karena memang ini bagian dari perjuangan kami semuanya para pengayat kepercayaan dibantu oleh para kawan-kawan yang konsen dalam urusan membangun toleransi dan keberagaman kawan-kawan pendamping NGO dan kawan-kawan akademisi yang lain baik baik mungkin bagi teman-teman yang belum tahu memang penghayat kepercayaan ini sudah ada bahkan sebelum enam agama ini masuk ke Indonesia ya Bu iya jadi teman-teman mungkin ada banyak yang belum mengerti ya penghayat kepercayaan itu apa sih jadi penghayat kepercayaan itu adalah sebuah keyakinan berketuhanan dalam melaksanakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang maesai itu berdasarkan sebuah keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku perilaku setia tuhu setia tuhu itu kalau biasa kita kenal bahasa serapanya yaitu ketakwaan kita kepada Tuhan dan itu diwujudkan dalam tata laku atau perilaku berbudi pakarti luhur dan ajarannya ini bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke biasanya penghayat itu sangat menyunyung yang tinggi nilai-nilai budaya setempat kalau di Jawa itu ada Sabtodarmo saya pengandut Sabtodarmo kemudian ada Sumara ada Tapribaden ada Pangestu dan ada beberapa lainnya yang itu biasanya sangat apa ya beririsan dengan budaya-budaya Jawa apakah itu manembahnya atau dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya nah kayak di Sulawesi Utara itu ada yang namanya adat musih kalau di Sumatera Utara ada yang namanya Parmalim kalau di Sunda ada yang namanya budidaya perjalanan Sundawiwitan di Kalimantan ada Kaharingan kemudian di Sulawesi Barat ada Mapurundo itu di Sumba ada di Sumba itu Mapurundo di Sumba itu aduh lupa saya namanya nah teman-teman itu di setiap penghatian kepercayaan kita memiliki tiga hal pokok yaitu Manunggalin Gaulolan Gusti Sangkan Paraning Jumadi dan Mengayu-hayu Babiobawo dalam ritual kita berbeda-beda dari 177 organisasi itu bahasa yang kita pakai dalam melaksanakan ritual itu juga berbeda-beda sesuai dengan bahasa lokal masing-masing biasanya kalau dari Jawa kita berdoanya dengan bahasa Jawa yang dari Sumatera Parmalim berbahasa dengan bahasa Parmalim atau bahasa Sumatera disana tempat peribadatan kami berbeda cara peribadahnya berbeda bahasanya berbeda kemudian tokoh-tokoh yang menerima ajaran ini juga berbeda-beda tetapi karena kami adalah satu yaitu penghayat kepercayaan perbedaan ini tidak menjadikan masalah buat kami karena yang dicari bukan perbedaannya tapi kesatuan bagaimana kita semua para penghayat kepercayaan itu bisa menjalankan keyakinannya dengan damai dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai budi luhur itu dalam kehidupan kita bermasyarakat itu gambaran-gambaran apa ya garis besar lah gambaran dari kehidupan penghayat penghayat kepercayaan jadi kalau kita berbicara tentang kebenikaan tentang bagaimana miniatur Indonesia dalam keberagaman sesungguhnya di dalam penghayat kepercayaan itu sendiri sudah begitu beragam belum ditambah lagi dengan enam agama yang lainnya seperti itu berarti penghayat kepercayaan ini sungguh berarti sebuah miniatur mini dari Indonesia yang beragam budaya dan bahasanya ya Bu Dian betul seperti itu dan itu adalah refleksi dan juga refleksi bagaimana Indonesia ini begitu kaya nilai-nilai kearifan lokal sebelum ada agama-agama itu hadir sebenarnya bangsa kita sudah mengenal adanya Tuhan seringkali masyarakat menyebutnya pada saat itu bangsa kita belum belum mempercaya Tuhan kita disebut sebagai bangsa yang percaya kepada animisme dinamisme ingat kan pelajaran kita waktu itu bangsa Indonesia saat itu hanya mengenal keyakinan dinamisme dan animisme dimana menyembah batu gunung dan apa namanya roh-roh halus seperti itu nah sesungguhnya itu adalah cara pandang, cara pikir yang disampaikan penjajah pada saat datang ya untuk melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tidak memiliki Tuhan tapi sesungguhnya nilai-nilai bagaimana menganggap bahwa perwujudan dari kekuasaan Tuhan adalah berubah semesta yang selama ini menghidupi kita ada tanah, ada air, udara, ada gunung dan mereka mengimplementasikan kekuasaan Tuhan yang maha besar itu dengan menyembah atau berterima kasih atau menganggap bahwa semesta adalah tempat mereka berlindung yang harus dipuja dan dihargai begitu juga sesungguhnya yang dimaksud animisme itu adalah bagaimana mereka melakukan pemujaan terhadap para leluhur atau pendahulunya seperti itu jadi nilai-nilai kearitan lokal itu sebenarnya sesungguhnya saat itu sudah ada sebelum agama-agama itu hadir tetapi mereka belum bisa menyebut ini saya agama ini atau kepercayaan ini nah pada saat itu sih lebih disebut sebagai pengetahuan atau ajaran kapitayan ya saat itu gitu Mbak Meta saya jadi mau bertanya Bu apakah karena mereka punya kayak dulu kepercayaan dinamisme mereka jadi lebih menjaga lingkungan di sekitar mereka karena mereka percaya kalau ada roh-roh yang mungkin mendiami lingkungan seperti gunung sungai gitu jadi begini konsep ajaran penghayat kepercayaan tadi saya sampaikan ada tiga hal yaitu satu manunggaling kaulolan gusti ya dimana kemenyatuhan manusia dengan Tuhan yang dipujudkan dalam tata laku peribadatan bagaimana kita menembah kepada Tuhan yang maesah nah kemudian dari kita manembah itu akan terwujud sangkan paraning dumadi tujuan manembah itu adalah sangkan paraning dumadi apa itu sangkan paraning dumadi ketika manusia itu lahir dalam bentuk kesucian manusia lahir kan suci ini maka diharapkan ketika manusia itu sudah meninggal dia juga akan kembali kepada kesucian bagaimana caranya caranya ada pada menghayu-hayu Bagyo Bawono apa itu menghayu Bagyo Bawono adalah bagaimana manusia menciptakan harmonisasi antara manusia dengan alam semesta alam semesta itu adalah tempat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk kehidupan manusia menghayu Bagyo Bawono juga adalah cara manusia bagaimana hidup saling mengharmonisasi antara sesama makhluk Tuhan apakah itu binatang manusia maupun hewan bagaimana cinta kasih itu dirawat berbicara masalah apakah begitu erat kedekatan penghayat kepercayaan dengan alam semesta saya jawab iya mengapa demikian karena sesungguhnya hidup kita ini selain dari cahaya Tuhan yang berbentuk apa namanya roh yang berbentuk hidup kita maka tubuh atau jasmani kita ini terbentuk atas alam semesta kita makan dari tanah kita menghirup dari udara kita mendapatkan air kemudian kita memasak dengan api semua ini adalah perangkat alam maka anugerah terbesar Tuhan yang berupa alam semesta yang sesungguhnya hidup di dalam setiap saya nanya nih kita hidup dari alam tidak kita tiap hari menghirup udara udara ini alam semesta kita makan dari tumbuh-tumbuhan yang dia berasal dari dia bisa hidup karena ada tanah kita bisa hidup karena ada air ini adalah semesta yang membuat manusia hidup maka antara sinar Tuhan dengan alam semesta itu haruslah menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan manusia sudah barang tentu kalau sinar Tuhan itu adalah bagaimana cara manusia nanti ketika meninggal dia harus kembali kepada Tuhan melalui wujud perilaku dan alam semesta adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia yang harus benar-benar dijaga gitu makanya penghayat kepercayaan sangat apa ya menghormati menghargai semesta sebagai bagian dari yang mewujudkan hidup dan jasmani manusia kemudian kalau berbicara mengenai animisme sesungguhnya bukan kita menyembah roh-roh penasaran atau membuat roh-roh penasaran itu bagian dari kekuatan karena di dalam ajaran saya ajaran Sabta Dharma hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran yang dimaksudkan animisme bagaimana kemudian kita ke makam kita memberikan ada ya beberapa kawan-kawan yang memberikan sesaji itu adalah wujud penghormatan terhadap leluhur seperti juga kita menghormati bapak dan ibu ketika bapak ibu kita sudah tiada nah leluhur itu kan bukan hanya bapak dan ibu tetapi ada leluhur kita yang lebih mendahuli bapak ibu kita ini adalah nilai-nilai yang diserap oleh bangsa Indonesia melalui kultur budaya masing-masing tetapi intinya sama penghormatan terhadap leluhur penghormatan terhadap semesta dan itu merupakan ciri khas dari penghayat kepercayaan begitu baik mungkin untuk saat ini pertanyaan-pertanyaan saya yang ada saya tahan dulu saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada ibu dian silakan 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 mas-mas mbak-mbak oh ini silakan feren bisa 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 angin dulu selamat pagi budian selamat pagi kamen saya mau nanya apakah penghayat kepercayaan mempunyai kitab yang tertulis dan kesamaan dalam pribada mengingat banyaknya ragam budaya yang ada di Indonesia maksudnya spesifiknya kayak ritualnya yang sama itu kayak gimana gitu kalau ada yang sama terima kasih iya seperti yang saya jelaskan di awal feren ada 177 organisasi penghayat kepercayaan dengan cara ritual yang berbeda-beda dari 177 itu tapi di setiap komunitasnya itu selalu memiliki ritual cara menembah masing-masing seperti di sabta dharma karena saya penganutnya kami menyebut ritual kami dengan sujud sujud itu dilaksanakan bisa sendiri di rumah bisa dilaksanakan secara bersama-sama disanggar dan doanya kalau di sabta dharma ada doanya tapi tentu saja karena ada berbagai macam organisasi penghayat kepercayaan mereka punya doa yang bermacam-macam pula doanya masing-masing tadi ada yang bahasa permalim ada yang bahasa sunda kalau ada sunda bibitan perjalanan budidaya mereka berbahasanya dengan bahasa sunda kalau saya di sabta dharma itu bisa berbahasa indonesia bisa berbahasa jawa tetapi yang lebih sering digunakan adalah bahasa jawa di dalam sujud karena wahyu yang kami terima adalah bahasa jawa kemudian kalau berbicara mengenai kitab suci kitab suci di penghayat itu secara garis besar mereka punya nilai-nilai tata nilai yang ada tetapi tidak terlalu dalam bentuk kitab tebal itu tidak tetapi ada nilai yang mereka lakukan seperti kalau di sabta dharma itu namanya warah tujuh itu tujuh kewajiban suci yang harus dilaksanakan oleh seluruh penganut sabta dharma apakah itu dalam bentuk buku pastilah yang namanya kitab bisa saja dibukukan kami juga punya buku itu yang merupakan panduan atau tuntunan daripada ajaran tetapi yang lebih penting lagi adalah bukan kitabnya tetapi bagaimana perilaku itu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kebetulan saya memegang buku ini ini adalah kitabnya penghayat kepercayaan sabta dharma milik komunitas saya disini ada ajaran bagaimana kita melaksanakan sujud kepada Tuhan ada sesanti atau pedoman untuk kehidupan ada warah tujuh tiga hal pokok dalam tatanan perilaku saya dan kawan-kawan dari sabta dharma begitu Mekka siapa Feren ya tadi Feren bukan saya Feren oke terima kasih terima kasih baik baik di chat ada pertanyaan dari Michael sutrisna bagaimana cara berdoa penganut kepercayaan oh iya cuman saya gak anugambar ya disini ya kalau dari sabta dharma mas ini cowok ya mas Michael Wijaya bentuknya kalau perempuan itu duduk bertimpu tau gak duduk dengan timpuh itu yang tau kalau sinden itu tau gak duduknya nah kalau perempuan dia duduknya bertimpu dan dia bersendakap kalau laki-laki dia duduk bersilah dan dia bersendakap beralaskan kain putih itu kalau di sabta dharma ada juga dengan tangan yang seperti ini dia duduk dengan tangan seperti ini ada yang dia menyembahnya dengan tangan seperti ini gitu jadi bermacam-macam cara menembahnya sebentar ya pak bibi ada orang gitu tetapi seluruh perbedaan bagaimana kami menjalankan ritual atau peribadatan intinya tetap sama kami menembah kepada Tuhan kami berupaya untuk selalu berjalan pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran walaupun cara menembah kami cara ritual kami itu memiliki caranya masing-masing tapi tetap ada caranya mungkin boleh saya tanya lagi ya bu apakah ada ini bu acara acara untuk yang sabta dharma ya bu apakah ada kayak acara kebersamaan seperti kalau mungkin kalau katolikan natal sama pasca kami merayakan apakah ada acara seperti itu di sabta dharma ya bu iya jadi kalau di sabta dharma dan tentunya di tempat-tempat teman-teman penghayat yang lain itu selalu ada acara hari-hari besar ya tapi kami disamakan dalam satu hari besar bersama untuk penghayat kepercayaan yaitu perayaan tahun baru jawa atau suro ya biasanya kami melaksanakan itu malam satu suro karena itu merupakan tahun baru tahun jawa tahun baru jawa biasanya selalu bersamaan dengan tahun baru islam tetapi sesungguhnya walaupun sama kita berbeda tahun jadi tahun baru jawa itu lebih tua 500 tahun dibandingkan tahun baru islam nah setiap suro biasanya di sabta dharma itu selalu ada didahului dengan sujud tirakatan yaitu selama satu minggu atau dua minggu bisa satu minggu bisa dua minggu selama 14 hari atau 7 hari kita melaksanakan sujud tirakatan atau sujud penggalian itu untuk pembersihan diri gitu kemudian kami merayakan hari raya suruh itu secara bersama-sama disanggar kegiatan lainnya adalah kita melaksanakan acara sanggaran mungkin kalau kawan-kawan Kristen atau Islam itu kalau Kristen mungkin kayak kebaktian gitu ya seminggu sekali kami juga ada acara yang namanya sanggaran jadi itu pemberian materi rohani tempatnya di sanggar kita di setiap kecamatan itu ada seperti itu dan selain itu kami juga ada yang namanya sanggaran anak-anak yang khusus dilaksanakan untuk anak-anak sabta dharma mungkin kalau di Kristen kayak sekolah minggu begitu kemudian ada khusus sanggaran untuk para muda atau remaja lalu khusus untuk sanggaran wanita dan ada lagi yang namanya sanggaran untuk umum jadi anak perempuan laki bisa jadi satu di dalam acara itu yang biasanya kita laksanakan bisa di hari minggu siang ataupun di hari malam hari tapi setiap minggunya setiap dalam satu minggu itu selalu ada kegiatan sanggaran waktunya tidak waktunya biasanya ditentukan masing-masing mas Michael misalnya sanggar dijemur sari gitu ya itu setiap hari Jumat malam sanggar di mana di Lebak Jaya setiap hari Rabu seperti itu berarti mungkin kalau di Katolik mungkin untuk anak-anak setelah minggu ramah jatuh rakyat untuk orang muda dan sebagainya ya seperti itu baik saya akan membacakan pertanyaan lagi ya Bu dari Dinda Alia Bu ya apakah ada tempat ibadah khusus untuk beribadah bagi penganut kepercayaan jadi tempat peribadatan bagi penganut kepercayaan itu memang ada khusus tapi penyebutannya berbeda-beda kalau di Kristen kan semuanya disebut gereja kalau di Islam semua disebut masjid karena di tempat penghayat itu beragam di Sabta Dharma itu disebut sanggar kalau di Sunda biasanya mereka menyebutnya dengan Pak Sewakan kemudian ada yang menyebutnya lagi dengan Pak Seban Agung ada beberapa kawan-kawan yang lain menyebutnya dengan Pak Depokan gitu lalu ada lagi yang menyebutnya dengan tempat Sarasehan bermacam-macam penyebutannya tetapi setiap penghayat kepercayaan memiliki tempat peribadatan sendiri bahwa kami bisa melaksanakan sujud menembah kepada Tuhan itu disanggar boleh secara bersama-sama biasanya bila tidak sempat disanggar kami memiliki kewajiban harus ya untuk melaksanakan sujud atau menembah itu minimal sekali dalam sehari dan biasanya waktunya paling sedikit ketika kami melaksanakan sujud 30 menit itu baik apakah apakah sudah bisa dimengerti oleh Dinda terima kasih Bu terima kasih Dinda baik untuk pertanyaan selanjutnya ini Feren bertanya lagi Bu apakah ada amalan yang dianjurkan mengajak orang lain masuk ke agama penghayat kepercayaan seperti Islam nah teman-teman mungkin ini yang agak membedakan penghayat kepercayaan dengan yang lainnya ya di penghayat kepercayaan kita tidak dianjurkan melaksanakan siar ya untuk mengajak mengajak seperti itu tetapi kami lebih kepada mencontohkan bagaimana nilai-nilai Budi Pakarti itu yang akan membuat orang itu merasa tertarik untuk bisa masuk jadi tidak ada upaya kemudian kami menyebarkan kemudian selalu mengajak orang untuk ikut bergabung kepada ajaran kami karena di ajaran kami memiliki prinsip bukan kita yang mencari mereka tapi mereka yang harus mencari sumber dari kedamaian itu sebab kalau kita mencari-cari masa itu mesti hasilnya berujung pada sesuatu yang kurang baik karena memeluk sebuah keyakinan itu harus berdasarkan apa namanya keinginan yang paling dalam dari keinginan seseorang untuk mendalami sebuah adil yang mereka benaran itu seperti itu jadi tidak ada siar di pengayat kepercayaan kita mengalir begitu saja siapa tadi yang nanya Feren Feren ya itu cowok ya Feren cewek begitu Mbak Feren makanya pengayat kepercayaan itu tidak pernah tampak tampil ke permukaan seperti gimana karena memang kami kami tidak tidak ada aturan atau mengharuskan atau mengajarkan kami untuk merekrut orang atau siar tapi kalaupun mengajak itu bukan hal yang dilarang atau tidak boleh biasanya begini biasanya memang kami tidak mengajak mereka biasanya bertanya kamu mendalami apa gitu biasanya seperti itu oh saya ini orang kata Dharma misalnya seperti itu kemudian mereka boleh tahu tempat peribadatmu gitu ya kemudian mereka datang ke sanggar kita hanya berbicara tapi tidak tidak apa ya memaksa dia atau mengajak dia ayo sujud gitu itu itu kita hindari kita membiarkan seseorang itu melihat sesuatu dan kemudian kalau mereka tertarik kamu silahkan mengikuti kalau tidak ya itu tidak masalah gitu karena sesungguhnya urusan sembah menyembah Tuhan Tuhan tidak membutuhkan itu kita yang membutuhkan tetapi pada intinya bagaimana siar itu bagaimana kemudian orang itu bisa masuk ke penghayat kepercayaan atau Sabta Dharma itu berdasarkan nilai-nilai berdasarkan tata laku yang harus kita sampaikan kita sebarkan kepada sekeliling kita nah kawan-kawan semuanya untuk beberapa penghayat kepercayaan itu sudah penyebarannya sudah sampai keluar nanti juga kalau di Sabta Dharma itu sudah ada di 13 negara ya termasuk ada di Jepang ada di Australia kemudian ada Sweden beberapa teman-teman penghayat kepercayaan ada di sana ada di Suriname juga gitu Bagaimana Feren menjawab Kak makasih berikutnya ini saya mungkin ada pertanyaan menarik dari Fione Aferina saya baca ini bagaimana pendapat agama ibu tentang kiamat ini menarik sekali dan jawaban ini pasti berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain tetapi menurut keyakinan saya kiamat yang dimaksudkan di dalam penghayat kepercayaan Sabta Dharma adalah ada dua yaitu kiamat yang dimana Tuhan sudah mengambil nyawa manusia itu kiamat selesai selesai dalam setiap diri individu kalau kita bilang kiamat atas kehancuran seluruh semesta itu tidak ada di dalam penghayat kepercayaan tetapi ketika musibah yang diberikan Tuhan dalam bentuk bencana alam yang kemudian menewaskan beberapa orang itu adalah kiamat tapi tidak dalam pemikiran kita tidak ada kiamat itu yang seluruh kehidupan itu total hancur dan tidak adalah kehidupan itu tidak dikenal dalam penghayat tidak ada dua kiamat itu adalah kematian yang satunya adalah kiamat itu adalah bencana tetapi tidak menghabiskan seluruh kehidupan seperti kalau ada tsunami ada sekian puluh ribu orang meninggal karena bencana itu bagi kami adalah kiamat tapi kiamat yang hanya ada di sebagian daerah kiamat kecil seperti seperti itu baik berarti justru kiamatnya itu bukan yang itu bukan yang dia seluruh kehidupan di bumi hilang itu bukan ya jadi kami tidak memaknai kiamat yang banyak disebut beberapa saudara kita bahwa kiamat itu seluruh kehidupan habis tidak jadi kiamat itu adalah berakhirnya sebuah kehidupan manusia secara personal dan secara bersama-sama tetapi tidak dalam konteks tidak lagi ada kehidupan karena kehidupan itu akan tetap ada berarti memang cukup berbeda pemaknaan kiamat ini ya berbeda berbeda apakah sudah cukup menjawab atau mau ditanyakan kembali Yone Aferina ini ada satu peinkarnasi belum gimana mungkin reinkarnasi itu yang dimaksud seperti ini jadi kan ketika manusia meninggal dia mempercaya bahwa dia akan kembali lagi ke bumi dengan kehidupan yang berbeda mungkin seperti itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu dimana orang yang pada zaman dahulu reinkarnasi kembali ke zaman sekarang tapi dengan identitas yang berbeda dengan kehidupan yang berbeda juga di ajaran kami tidak mengenal pemahaman reinkarnasi jadi saya jawabnya singkat saja seperti itu nah kemudian apakah di penganut kepercayaan terhadap sesuatu pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh Mbak Nanda ini boleh saya jawab Mbak Meta silakan silakan penghayat kepercayaan disitu kalau di Sabta Dharma kita tidak berbicara soal pantangan tetapi kita berbicara soal kewajiban bagaimana kewajiban salah satunya adalah seorang warga Sabta Dharma itu harus menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan negara seluruh peraturan negara itu kalau kita tidak boleh minum minuman keras tidak boleh melanggar ini itu 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 juga harus menjadi aturan yang harus kita laksanakan aturan yang paling dasar adalah bahwa setiap penganut Sabta Dharma dia harus setia tunduk dan taat kepada Tuhan yang maesah yang memiliki sifat agung rokim rokim itu sifat kasih sayang adil dan waseso nanti kalau saya menjelaskannya sangat luas sekali kemudian kewajiban yang ketiga adalah harus ikut serta menjaga semesta dan bela negara dimanapun kita berpijak maka disitulah bumi dan langit harus kita junjung tinggi kemudian yang keempat adalah mewajibkan seluruh pengayat Sabta Dharma untuk menebar sikap pelas asih saling tolong menolong tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun juga baik dalam pikiran maupun secara material kemudian yang selanjutnya adalah kita di dalam hidup harus mampu selalu membuat penerang bagi orang lain dan membuat kedamaian serta kebahagiaan bagi masyarakat di sekeliling kita kemudian kewajiban selanjutnya adalah kita harus berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri kita sendiri yang keenam kita meyakini bahwa hidupan ini selalu berubah-ubah karenanya kita harus bersiap dengan seluruh perubahan yang ada di dalam kehidupan ini jadi tidak ada pantangan tapi dari kewajiban kewajiban itu sudah menyeratkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan misalnya bagaimana membuat manusia di sekeliling kita ini damai bagaimana membuat bahagia orang lain tentulah kita tidak boleh melakukan hal-hal buruk terhadap sesama seperti itu kalau saya boleh lanjut bertanya kalau misalnya ada penganut kepercayaan yang melanggar ataupun tidak melakukan kewajibannya apakah ada sangsi atau hukuman gitu iya kalau kita berbicara apakah surga dan raka itu ada pasti semua orang yang masih hidup ini belum bisa menjawab karena kita belum pernah meninggal gitu kan tetapi di dalam ajaran apakah itu di dalam agama ataupun itu di dalam kepercayaan kalau di dalam kepercayaan itu kita meyakini bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia itu adalah hukumnya hukum kontan kita akan mendapatkan sangsi di dunia maupun sangsi setelah kita meninggal sangsinya apa di dunia ini nah kawan-kawan ketika kita melakukan misalnya bohong saja nah di ajaran kami ada yang namanya hukum rasa kita akan dihajar oleh rasa yang tidak nyaman dari diri kita satu kemudian yang kedua ada istilah ngunduh woeng pakarti apa yang kita tabur itu akan kita tuai dalam kehidupan kita itu pasti kalau hari ini kita dibohongi mungkin sebulan dua tahun atau bahkan anak kita itu juga akan mendapatkan sangsi dari apa yang sudah kita perbuat jadi kalau saya sebagai ibu dari anak-anak saya saya harus bersikap berhati-hati selalu berusaha menebar kebaikan karena apa yang saya lakukan hari ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan baik saya tetapi juga akan berdampak pada kehidupan baik atau buruknya anak saya besok itu namanya ngunduh poin pakarti apakah surga dan neraka itu ada buat kami surga dan neraka itu tidak digambarkan dalam api yang besar kemudian ada setrika yang besar kemudian orang harus ditusuk-tusuk dan neraka kemudian ada anggur bidadari itu tidak seperti itu nah surga dan neraka di dalam penghayat kepercayaan adalah ketika manusia di semasa hidupnya tidak menjalankan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran maka dia tidak akan mampu kembali kepada menyatu dengan sinar yang maha kuasa bagaimana menyatu dengan sinar yang maha kuasa menyatu dengan sinar yang maha kuasa itu kembali kepada Tuhan dalam suasana damai itu saja yang mungkin yang disebut surga lalu nerakanya seperti apa nerakanya adalah ketika kita tidak mampu kembali kepada Tuhan dan kita berada pada jalan gelap bisa dibayangkan bagaimana orang mencari sebuah tempat tetapi kita sama sekali dalam kegelapan dan biasanya ketika manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan dan berada dalam jalan gelap dia akan menjadi roh-roh penasaran yang selama ini kita kenal seperti itu kadang mengganggu dan itu kita memiliki kewajipan kawan-kawan kalau di Sabta Dharma itu kita bisa mendeteksi bisa melihat oh leluhur kita ini dalam kita berdoa apakah sudah menyatu dengan Tuhan atau masih ada di alam alam penasaran karena ada banyak kesalahan yang belum ditembus itu bisa dibantu dengan putra-putrinya melakukan doa jadi neraka buat kami bukan gambaran penyiksaan tetapi ketika roh suci manusia tidak mampu kembali kepada Tuhan dan dia berada pada situasi gelap seperti itu cukup dalam juga apakah sudah menjawab pertanyaan Louis Josephine sudah terima kasih terima kasih baik kalau yang saya dengar tahun lalu moderator kan sempat menjawab stigma ateis yang disematkan ke penganut agama saya tidak salah menyimpulkan lalu apakah mungkin ibu bisa memberikan perbedaan yang benar-benar pencolok antara ateis dan penganut agama penganut kepercayaan ateis yang dimaksud yang sering menjadi stigma adalah orang tidak bertuhan jadi apa yang saya paparkan tadi buat kami dan harapan kami cara pandang seseorang melihat kami sebagai penghayat kepercayaan itu tidak ateis karena kami sangat-sangat bertuhan kami percaya Tuhan itu ada kami percaya ngunduh wawing pakat itu ada setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini ajaran kami adalah nilai-nilai yang harus mengharuskan setiap manusia berbuat kebajikan berbuat kelas asih saling tolong menolong dan menjaga seluruh anugerah Tuhan yang berupa semesta yang berjasa bagi kehidupan kita itu ketika negara tidak menyebutnya sebagai agama ya sebenarnya agama tidak punya kewenangan untuk menyebut ini agama atau bukan agama negara tidak punya hak untuk menentukan bahwa di Indonesia itu hanya ada enam agama karena di Shinto itu juga agama di Jepang dan Bahai juga adalah agama di tempatnya dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang di negara lain mereka tidak mematok berapa agama itu bahwa kemudian ada stigma yang seperti itu karena di Indonesia Indonesia hanya mengakui enam agama itu sudah jelas berbeda kami tidak beragama boleh karena itu adalah aturan negara tetapi kami bukan ateis kami tidak beragama tetapi kami berketuhanan dan kami lebih memilih berketuhanan daripada hanya cukup di labeli dengan agama saya kira perbedaan bagaimana menilai ateis dengan agama dalam pandangan kami seperti itu begitu metah baik apakah ada teman-teman lain yang mungkin mau bertanya semoga semoga tidak bingung dengan penjelasan saya karena memang pengait kepercayaan ini sangat sedikit sekali yang mengenal tetapi secara perlahan-lahan negara mulai memberikan perlindungan mulai memberikan hak-hak penghayat kepercayaan karena di dalam KTP saya sekarang ini sudah tertulis tidak lagi dengan agama teman-teman di KTP saya ini bisa dilihat di KTP saya ini tertulis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu artinya di dalam Adminduk kepercayaan itu sudah diakui sebagai bagian dari yang setarah dengan keyakinan agama yang lain bahwa stigma itu apakah stigma itu setelah pengakuan itu selesai nah ini kan perlu menjadi pertanyaan juga stigma itu belum selesai sampai hari ini karena sudah terlalu panjang ya sejak Indonesia Merdeka puluhan tahun kami tidak pernah mendapatkan pengakuan bahwa kami itu sebagai sebuah keyakinan ketuhanan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal bahwa ada pergeseran orang mulai paham dan mulai berkurang stigma-stigma dan mulai ada perlindungan sejarah hukum bagi penghayat kepercayaan ya apakah diskriminasi itu selesai sampai hari ini masih banyak terjadi penyimpangan dan diskriminasi atas hukum yang sudah diberikan kepada para penghayat perlindungannya ada misalnya hak-hak pendidikan ada tetapi masih banyak sekolah-sekolah yang juga masih mempersulit ketika seorang anak diri penghayat kepercayaan ingin mendapatkan pendidikan di sekolah seperti itu teman-teman mungkin bisa dijelaskan kembali mungkin bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi mungkin secara simpelnya mungkin di sekolah jadi kalau di Surabaya sih levelnya karena ini kota metropolis dan termasuk kota yang muset kedua setelah Jakarta maka informasi itu lebih cepat kita serap situasi di Surabaya untuk pendidikan anak-anak kepercayaan lebih kondusif walaupun dalam gestur tau ya gestur ketika kita menyampaikan mereka menerima karena memang aturannya harus diterima bahwa kemudian raut wajah gestur cara mereka berbicara itu menunjukkan ketidaksukaan itu berbeda itu di Surabaya karena saya mendidik di sebelah sekolahan yang ada di Surabaya tentu saja setiap lembaga pendidikan dalam menyikapi keberagaman ini berbeda-beda secara subyektivitas lembaga tersebut atau secara personal apakah itu guru ataupun itu kepala sekolah nah bagaimana di tempat lain dengan pelayanan pendidikan masih banyak kendala-kendala nah itu artinya masih ada diskriminasi wong dulu cuma enam gitu kan enam agama sekarang kok ada penghayat kepercayaan penghayat kepercayaan itu apa kembali lagi benarkah ini bertuhan bla 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 ini menjadi suatu masalah yang sangat kompleks banget nah untuk diskriminasi diskriminasi yang lain itu masih ada meta contohnya apa bu nah ketika kita di dalam KPP-nya penghayat kepercayaan gitu ya masuk ke abri itu akan sangat susah gitu entah kenapa mereka masih ada pemikiran bahwa ini tidak memeluk salah satu agama gitu bahwa kemudian ada yang lolos itu karena biasanya lagi-lagi terkait dengan setiap orang pimpinan penguasa itu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda ketika pemuasa di dalam sebuah kota kabupaten atau di bawahnya ataupun di atasnya itu memiliki nilai-nilai toleransi memiliki nilai-nilai keberagaman dan dia meyakini bahwa keberagaman itu adalah bagian dari keniscayaan yang Tuhan berikan kepada kehidupan ini maka biasanya lebih kondusif lebih bagus makanya kalian yang saya dengar dari Pak Aan tadi kalian dari agama A harus belajar agama B itu adalah bagian dari cara bagaimana sesungguhnya setiap orang mampu mendengar melihat dan kemudian mereka mencintai keberagaman itu tidak merasa paling baik dan paling benar saya kira ini pendidikan yang luar biasa yang sudah ditanamkan di Universitas di Putra iya benar memang saya dengar mungkin sudah jadi masalah bahwa kepercayaan selalu dianggap tidak punya agama mereka dipaksa untuk ikut masuk dalam enam agama padahal mereka pun sendiri sudah punya percayaan memang seperti itu situasinya dan teman-teman mungkin berpikir ini kembali lagi dinamisme aninisme kalau pengkhianat kepercayaan itu kan sering kayak larung sesaji wah ini dianggap apa sih sirik atau apa yang kemudian ada demo mendemo mereka sebenarnya teman-teman ini adalah karena kita tidak mau saja melihat apa sih yang sedang mereka kerjakan secara lebih detail saja larung sesaji ini salah satu contoh ya saya sampaikan untuk teman-teman muda semua ketahui pernahkah kita menghitung berapa banyak kekayaan laut itu yang sudah menyumbang bagi kehidupan kita setiap harinya ada berapa ribu juta kehidupan laut yang mereka rela dimakan oleh manusia ikan-ikan itu itu nyawa yang kita makan tapi dalam setiap satu tahun sekali biasanya dalam acara suruh kita kembali memberikan sesuatu seperti tumpeng dan semuanya kita buang ke laut itu supaya dimakan kembali oleh renik-renik ikan yang ada di dasar laut itu adalah wujud terima kasih kita kepada laut yang sudah menyumbangkan kehidupannya bagi kehidupan manusia itu adalah wujud penghormatan dan setiap kita membuang sesaji itu ke laut itu selalu ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan kenapa ini tidak dilihat sebagai wujud ritual yang positif gitu nah mungkin karena kawan-kawan tidak mendalami apa sih nilai-nilai yang sedang kita lakukan untuk itu jadi itu jadi salah sekali kalau kita berpikir bahwa larus itu sirik apa dan apa ya istilah yang sering oleh kelompok-kelompok radikal menyebutnya tetapi kita mempercayai bahwa itu adalah wujud penghormatan itu adalah wujud terima kasih kita karena dari kekayaan laut dari kehidupan laut yang sudah didarmakan untuk kita itulah manusia bisa hidup dan makan seperti itu itu contoh kecilnya saja jadi mungkin apa ya mungkin pikiran kami-kami mungkin ya masih mungkin cukup sulit atau bahkan mungkin dari kecil dari SD pun kami mungkin kurang diajarkan gitu ya bukan biasanya di SD kan cuma agama 6 agama yang diajarkan bahkan di buku sejarah pun sampai sekarang tidak dituliskan ada penganut kepercayaan betul betul memang itu yang terjadi metah dan ya ada pertanyaan di apakah pada kepercayaan yang ibu keluk terdapat hari besar hari suci hari kaya atau hari-hari serupa yang lainnya kalau ada mohon penjelasannya secara singkat ya sudah saya jelaskan Mas Rian bahwa ada perayaan suroh itu adalah hari raya dari pengayat kepercayaan tapi memang selama ini hari raya suroh itu tidak pernah muncul karena tanggalnya selalu sama dengan pas hari raya apa namanya satu muharom jadi kalau pas satu muharom itu pas juga pas hari raya suroh hari raya pengayat tetapi secara sejarah mengapa itu bisa sama itu adalah cara Sultan Agung saat itu untuk menyatukan masyarakat Islam dan masyarakat pengayat untuk bisa menjadi satu dan kuyuk tapi sesungguhnya tahun baru Jawa itu lebih tua 500 tahun dibandingkan tahun baru Hijriah atau Islam nah kalau di Sabta Dharma sendiri selain hari besar suroh itu ada namanya malam Jumat Wagi satu bulan itu biasanya ada satu itu malam Jumat Wagi dimana itu pada saat itu adalah turunnya Wahyu Sabta Dharma dan kita biasanya dalam menjemput misalnya malam Jumat Wagi itu Kamis malam biasanya nah Selasa Rabu Kamis kita melakukan tirakatan di Sanggar tirakatannya berbentuk apa kita sujudan aja manemba semalam itu kita tiga kali laksanakan sujud dan kita merefleksi diri atas kesalahan kesalahan yang sudah kita lakukan itu bagaimana Rian apakah sudah cukup menjawab baik Ibu berarti Muharrem itu hampir sama dengan kalau saya tinggal di Banyuwangi itu ada surauan berarti waktu perayaannya itu kalau di tempat saya merayakan dengan makan jenang surau itu di jalan apa apa yang seperti itu jadi surau itu kawan-kawan karena ini akulturasi budaya dan itu sudah ada sejak sebelum agama-agama itu datang sebenarnya karena menurut sejarah yang saya baca Muharrem dengan surau itu kenapa jadi gandeng itu karena upaya Sultan Agung pada saat itu untuk menyatukan kelompok Islam Abangan atau penghayat kepercayaan pada saat itu dengan Islam itu biasanya surau diwarnai atau dilakukan dengan bermacam-macam kegiatan mungkin makan bubur surau kalau di keluarga saya biasanya setiap surau itu kita bikin bubur surau dan setiap biasanya kalau orang Jawa itu apa yang menjadi uborampe apa yang dimakan di dalam ritual itu menandai ada maknanya sendiri-sendiri bubur surau itu kan putih itu melambangkan kesukian kemudian biasanya juga ada ditandai dengan ada cabai merah bahwa surau itu juga dilambangkan bahwa kita harus berani membela kebenaran dan keadilan kemudian kemudian di manyuwangi ada makan jenang suro ya mas ya iya bubur itu mungkin bubur suro biasanya bukan jenang di jalan di jalan banyak orang ya iya banyak jadi di suatu pemukiman kayaknya gitu jadi menutup jalan tapi cuma waktu malam itu cuma waktu malam itu jadi sebenarnya kawan-kawan bangsa kita leluhur zaman dulu itu memaknai sebuah perayaan itu tidak di dalam rumah masing-masing mereka itu melakukannya biasanya satu desa berkumpul ya ada acara bersih deso ada acara surau makan bersama-sama itu adalah ritual atau adat untuk mengguyupkan semua orang di kampung tersebut di dalam satu kesatuan yang untuk kemudian mereka makan bersama-sama jadi kalau jenang surau tadi saya masih mikir ini kok saya enggak pernah dengar ya tapi kalau bobor surau itu memang ada seperti itu dan biasanya juga ada larung saji itu sebagai ucapan atau ungkapan biasanya ke laut lalu ada berbagai macam kegiatan-kegiatan surau yang hubungannya dengan spiritual tapi kalau di sabto darmo sendiri di setiap surau kita tidak ada ritual larung sesaji ngumbah keris itu tidak ada mas surau itu adalah konteksnya kita untuk kembali merefleksi diri jadi kita hanya menambah porsi sujud menembah kita kepada Tuhan pas di bulan surau itu yang tadi sudah saya sebutkan kalau sebelum surau biasanya seminggu atau dua minggu sebelumnya setiap orang itu diwajibkan melaksanakan sujud dirakatan di sanggar masing-masing seperti itu dan ditutup dengan surau biasanya satu surau kita melaksanakan perayaan berupa wayangan oh iya saya mau tanya lagi perihal ritual apakah di penganut kepercayaan ini ada ritual seperti puasa jadi satu bulan dia makan putihan jadi nasi sama apa itu ada kalau di penghayat yang lain masih ada seperti itu tapi kalau yang saya hayati kita tidak ada puasa jadi tidak ada pantangan makan tetapi pantangan kita adalah pada nilai dan sikap itu cuman ketika kita melaksanakan dirakatan atau sujud pengalian biasanya kita mengurangi makan tidak berpuasa ya tapi mengurangi makanan-makanan yang menjadi kegemaran kita misalnya begini saya itu gemer sekali bakso gitu nah dalam dua minggu ini saya harus menghilangkan kegemaran atau mengurangi kegemaran makan itu adalah bagian dari upaya untuk menurunkan nafsu-nafsu kita gitu tetapi go-nya sesungguhnya tidak pada puasanya tidak pada makanannya tetapi gimana puasa yang kita lakukan itu adalah puasa untuk berbuat hal-hal yang tidak baik gitu jadi bahasanya sedikit cerita jadi ada beberapa rekan kerja orang tua saya itu mungkin hampir mirip tapi saya sebut puasa itu bukan tidak makan sama sekali tapi mengurangi makan yang kegemaran tadi jadi selama beberapa hari atau bulan itu nasi sama air direbus sama bawang merah itu doang atau gimana yang penting putian katanya jadi tidak ada aturan bakunya bahwa kita harus mengurangi makan dan minum tapi bahwa maksudnya tidak boleh makan dan minum seperti puasa yang kita kenal yang lain tetapi kita mengurangi apa yang menjadi kesenangan kita kegemaran kita misalnya saya suka makan daging saya suka makan daging pada saat bulan suruh saya janji pada diri saya saya akan selama satu bulan ini saya tidak akan makan daging saya cukup dengan makan sayur sama yang tidak penyawa misalnya itu disebut ngerowat teman-teman tapi itu tidak menjadi aturan buat di ajaran saya tapi keinginan saya itu tidak masalah kenapa saya melakukan itu karena saya ngerasa pada saat bulan suruh ini saya pengen menjadi orang yang mengendapkan sahwat atau kegemaran saya makan daging itu adalah upaya yang kita laksanakan secara individu bahwa di saat bulan suruh kita harus berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik karena itu secara merupakan momen untuk merefleksi diri itu adalah sebuah keharusan baik jadi untuk tirakat dan merawat tadi itu keinginan masing-masing tidak ditentukan oleh waktu atau yang lainnya jadi memang keinginan pribadi keinginan pribadi jadi tidak ada aturan aturan bakunya bahwa oh kamu harus merawat sebulan atau kamu harus makan apa namanya mau teh nasi putih sama air putih itu aja itu gak ada aturan aturan bakunya itu adalah keinginan dari pribadi ya baik terima kasih banyak ya Bu untuk informasinya sama-sama ini mungkin yang bisa menjadi perbedaan antara penghayat kepercayaan dengan agama-agama yang di Indonesia mungkin ya Bu terutama mengenai puasa tadi sih Bu karena kan saya juga dengar cerita dan juga sharing dari Rian ini menunjukkan bahwa memang kalau di penghayat kepercayaan itu semua berasal dari diri sendiri kalau di agama kan mungkin mungkin seperti di Islam mereka kan diwajibkan sekitar sebulan puasa dari subuh sampai maghrib sedangkan kalau di penghayat mungkin benar-benar semua berasal dari diri sendiri kalau tidak mau melakukan ya sudah iya iya seperti itu Mbak jadi ada aturan-aturannya seperti warah tujuh yang saya sampaikan tadi tujuh kewajiban suci yang harus dilaksanakan itu itu aturan aturan bakunya gitu ya tapi kalau puasa itu diserahkan kepada masing-masing yang penting adalah bagaimana nilai-nilai ajaran ini walaupun tanpa mengendalikan makan dan minum ya tetapi ada nilai-nilai yang bisa beranjak dari manusia yang sebelumnya tidak baik menjadi baik begitu 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 saya mungkin ini ya Bu apakah dari dulu hingga sekarang adakah penyesuaian-penyesuaian nilai yang terjadi di dalam penganut kepercayaan karena kan zaman terus berubah Bu apakah ada penyesuaian-penyesuaian nilai yang dianut oleh penganut kepercayaan yang memiliki mungkin perubahan sedikit atau mungkin dimodifikasi sedikit kalau di Sabta Dharma enggak ada ya yang modifikasi karena kalau di ajaran saya itu justru kita memang harus setiap orangnya harus menjaga kemurnian dari nilai-nilai ajaran kalau memang wahyunya itu ada tujuh itu ya tidak kita terjemahkan jadi panjang lebar tetapi dari nilai-nilai itu kita gali sendiri melalui sujud ya bagaimana sih cara membahagiakan orang itu jadi tidak ada modifikasi tambahan atau pengurangan itu yang kami jaga di dalam ajaran kami kalau memang perintahnya tujuh itu ya itu tujuh yang harus kita laksanakan bahwa kemudian setiap orang memiliki pengertian sendiri berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri sendiri misalnya seperti itu itu kan ada itu kalau di warah tujuh tempat saya berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri sendiri kita memahami oh berani hidup itu berarti kita harus bekerja oh berani hidup atas kekuatan diri sendiri itu berarti pada saat ulangan kita tidak nyontek kita berani karena ketika Tuhan sudah memberikan kehidupan maka seluruh apa yang kita kerjakan itu harus kita laksanakan berdasarkan kekuatan diri sendiri oh berani hidup berdasarkan atas diri sendiri apa yang saya lakukan ketika saya memilih ah dalam kehidupan ini maka saya harus berani menanggung konsekuensi A juga dari perbuatan yang saya lakukan nah ini kan berkembang gitu kan dalam pemahaman kita tetapi di dalam ajaran kami itu tidak tidak diperpanjang ditulis macam-macam gitu enggak tapi tetap tetap ya tujuh itu jadi modifikasinya atau pengembangannya itu setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk mengembangkannya bisa paham enggak ini yang saya sampaikan jadi pengembangannya lebih ke arah ke individu masing-masing ini individu masing-masing kita menerjemahkan berani hidup berdasarkan atas diri sendiri itu apa seperti ini dan biasanya ketika kita melaksanakan sujud itu kita akan menemukan mutiara-mutiara atau nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir kewarah suju itu baik Bu mungkin mungkin yang menjadi pertanyaan saya berikutnya apakah ada harusnya ada mungkin tokoh-tokoh terkenal dari penganut percayaan gitu apakah boleh disebutkan salah daripadanya iya jadi kawan-kawan kalau secara organisasi nasional pertama kali badan organisasi yang didirikan itu di tahun 1955 yang disebut BKKI badan kerjasama badan koordinasi kepercayaan Indonesia yang disingkat dengan BKKI itu didirikan oleh Mester Wongsonegoro itu disebut Bapak Kepercayaan Indonesia ya itu tahun 1955 nah apakah di setiap komunitas itu memiliki tokoh-tokohnya masing-masing kalau di Sabta Dharma kita menyebut Sri Kutama Panuntun Agung Sri Kutama nah permalim siapa permalim itu yang menerima wahyu pertama adalah Sisinga Manggaraja satu seperti itu jadi ada tokoh-tokoh sesepuhnya masing-masing ya karena ini 177 organisasi saya tidak hafal satu persatu ya berarti awalnya dulu berapa kok organisasinya berarti kalau dulu itu sekitar ada 250 mbak oh berarti mengalami penurunan bukan peningkatan penurunan yang sangat drastis ya karena memang kenapa itu menjadi sangat drastis penurunannya ya karena apa namanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara kemudian tekanan-tekanan stigma itu yang menyebabkan kemudian terjadi penyusutan secara drastis jumlah pengayat kepercayaan di Indonesia apakah zaman Orde Baru juga memberikan pengaruh terhadap penurunan tersebut ya jelas di Orde Baru itu pengayat kepercayaan kan tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai pengayat kepercayaan bahwa mereka memberikan ruang seperti ada mimbar kepercayaan di TV ya tetapi secara administrasi dan legalitas kami belum bisa menuliskan kami sebagai seorang pengayat kepercayaan seperti diberikan ruang tapi sebenarnya di satu sisi kami dibelenggu dan kemudian pengaruh kepercayaan baru benar-benar diberikan ruang itu tahun 2017 kayak ya jadi itu bertahap ya Pak peluang atau kebijakan-kebijakan yang menaungi pengayat itu berproses ya seperti dulu perkawinan saya dengan suami itu gak bisa seperti sekarang yang dicatatkan secara pengayat kepercayaan dulu saya harus ke KUA harus memilih gitu kan tapi kalau sekarang peraturan perkawinan itu ada di tahun 2007 bahwa pengayat kepercayaan bisa melaksanakan pernikahan tetapi 2007 itu masih sangat susah walaupun aturannya sudah jelas dan baru sekitar di tahun 2015 lah aturan itu mulai mudah untuk dilaksanakan di berbagai tempat jadi kebijakan yang memberikan akses pengayat kepercayaan itu berproses mulai tahun 2006 hingga sekarang karena 2006 itu adalah awal lahirnya undang-undang admin-duk nomor 23 tahun 2006 saat itu dimana pengayat kepercayaan itu di kolom KTP-nya dikasih tanda strip tidak lagi memilih salah satu agama jadi agama titik 2 strip gitu kan nah awalnya itu sepertinya sebuah peluang buat kami untuk menunjukkan bahwa kami seorang pengayat tapi rupanya tanda strip yang diberikan oleh negara itu justru merupakan ruang masuk dari seluruh diskriminasi karena strip itu artinya tidak jadi agama titik 2 tidak betul nah maka ada perjuangan-perjuangan lanjutnya lanjutan hingga sampai 2017 munculnya judicial review atas undang-undang admin duk itu dan kemudian di KTP ada tertulis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Mbak Esa jadi itu proses panjang ya Mbak Meta benar panjang ini Bu yang mengangkat tangannya mungkin mau bertanya kembali iya jadi gini jadi saya kan ya kurang mengerti ya tentang penghayat kepercayaan ini jadi tapi dari dari awal ibu bercerita tadi hingga hingga sekarang itu saya menemukan beberapa hampir hampir sering menemukan kemiripan kesamaan dalam segi segi tadi ritual kemudian persepsi cara menikapi sesuatu itu cuman di daerah saya itu masyarakat itu nyebutnya itu bukan penganut kepercayaan justru saya pertama kali ini dengar penganut kepercayaan jadi di daerah saya itu nyebutnya itu kejawen ya Bu apa hampir sama gitu ya hampir sama ya ibu sama aja sebenarnya kejawen itu adalah penghayat kepercayaan yang hidup di Jawa nah Belanda dulu itu menyebutnya kejawen seperti itu mas jadi kejawen orang kadang menyebut penghayat kepercayaan enggak mudeng tapi ketika orang menyebut kejawen orang itu lebih paham oh itu pasti yang dimasukkan jadi Belanda dulu ini cerita dari para leluhur saya Belanda dulu menyebut orang penghayat kepercayaan yang tinggal di Jawa itu dengan kata kejawen mereka yang melakukan ritual-ritual kejawaan ritual-ritual ketuhanan dengan berakulturasi dengan budaya Jawa seperti itu walaupun sesungguhnya penghayat bukan hanya kejawen bukan hanya ada di Jawa di Kalimantan ada Keharingan di Sulawesi Utara itu ada Adat Musi di Sumatera Utara itu ada Parmalim yang itu peninggalannya penerima wahyunya adalah Sisingga Mangaraja I ada bermacam-macam jadi mungkin tadi kalau Ibu sudah nyebut kejawaan mungkin saya lebih relate jadi saya tadi banyak sekali kemiripan secara prinsip apalagi prinsipnya sama masyarakat atau bahkan beberapa karyawan orang tua saya itu juga seperti itu cuman saya karena nggak pernah bertanya-tanya kan cuma denger-dengar aja ini kok mirip kejawen ternyata kalau di Jawa seperti itu kadang banyak kok saya ketemu orang ditanya ini keyakinannya apa ya kalau saya ngomong mengait kepercayaan dia masih ngenyitkan dahi gini apa ya mengait kepercayaan itu kejawen terus dia orang kejawen karena lebih familiar kalimat itu mungkin tapi sebenarnya kalau kita ngomong kejawen kan kejawaan banget sebenarnya bukan hanya orang Jawa jadi nanti kalau kita ngomong kejawen orang yang di Kalimantan orang yang di Sumatera Utara protes nanti baik terima kasih ya Bu sama-sama ini sebuah cara pandang baru Tenggata justru banyak yang belum kenal dengan pengair kepercayaan malah kenal dengan kejawen itu kayaknya seperti kalau orang boleh bilang kenal Indonesia tidak kenal Bali iya 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 seperti itu meta baik Bu ini karena tinggal 5 menit lagi akan saya coba simpulkan dari awal hingga akhir ya Bu jadi pengait kepercayaan ini sudah ada dari zaman dulu dari leluhur-eluhur kita kan sebelum 6 agama ini masuk kemudian awal terdapat 177 organisasi tapi dari tahun pertama Indonesia itu masih belum dianggap bahkan kayaknya mengalami diskriminasi ya Bu bukan di KTP ditulisnya bukan dikosongi tapi ternyata malah diberikan strip karena dianggap tidak memiliki agama kemudian pada tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2007 mulai memperjuangkan hingga akhirnya di 2017 di KTP sudah tertulis pengalaman kepercayaan dan sudah mulai muncul pendidikan-pendidikan di setiap sekolah yang ada sekolah yang ada dan di pengalaman kepercayaan ini memiliki tujuh kewajiban suci dan tempat untuk apa namanya tempat untuk mengadakan kayak semacam ibadahnya gitu disebut sanggar kalau mungkin di Jawa kalau di tempat lain mungkin seperti Pak Seban Akung dan Padipokan gitu ya Bu mungkin makna yang bisa kita ambil dari seminar kali ini mungkin teman-teman mungkin lebih ke arah jangan menurut ke apa ya jangan mungkin lebih ke arah menurut ke stigma gitu ya Bu kita harus belajar untuk membuka mata kita bahwa justru mungkin pengalaman kepercayaan ini dapat kita ambil teladan-teladannya terutama untuk lebih menghargai alam karena sekarang kan banyak terjadi krisis-krisis lingkungan juga pencemaran-pencemaran juga terima kasih Bu Dian atas pencerahannya atas juga informasi-informasi dan juga salah pahaman yang mungkin kita punya hingga saat ini sebelumnya teman-teman mungkin bisa on cam karena kita akan foto terlebih dahulu sebagai bentuk laporan oke mungkin terima kasih juga ya untuk semuanya anak-anak muda para mahasiswa dari Universitas Ciputra semoga paparan yang saya sampaikan bisa menjadi pemahaman bagaimana multikultural Indonesia ini merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dirawat bersama terus mengembangkan nilai-nilai toleransi karena inti dari seluruh ajaran nilai-nilai agama adalah saling mencintai dan menghormati keberagaman mengingat keberagaman yang ada yang kita miliki dalam kehidupan ini juga adalah anugerah dari Tuhan Nyoma Esa terus berkarya semoga ketika nanti kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa tetap semangat untuk membangun nilai-nilai toleransi supaya Indonesia selalu dalam harmonisasi dan damai baik untuk sebelum kita berpisah kita foto dulu mungkin bisa dipentu oleh catin oke baik bisa kasih babah ini segini aja kayak on cam iya ini satu halaman mungkin yang teman-teman yang lain mungkin bila tidak kesulitan bisa on cam juga pada belum mandi mungkin ya ingat salah satu syarat UTS adalah menunjukkan bukti pertemuan virtual jadi mungkin bisa diharapkan untuk on cam semuanya oh gitu oke oke bagaimana sudah Kathleen satu dua tiga sudah kak oke terima kasih Budian telah menyempatkan waktunya untuk kuliah umum kali ini terima kasih juga teman-teman sudah apa sudah mengikuti kuliah umum ini dari awal hingga akhir saya meta bila ada tutur kata atau mungkin perilaku yang menyinggung hati saya minta maaf sama-sama oke terima kasih teman-teman silahkan bisa lift atau lift dan selamat menikmati hari sabtunya ya terima kasih banyak Budian kembali terima kasih terima kasih Budian terima kasih terima kasih